Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Praktikum Zahir Accounting Nah rekan-rekan bersama saya Ahmad Pambudi Utomo Pengajar Praktikum Zahir Accounting Rekan-rekan kita masuk di laporan Sudah sejak awal teman-teman membuat database Kemudian melakukan input transaksi pembelian, penjualan Kemudian ada transaksi kas dan bank Input jurnal umum di buku besar Maka kita sudah sampai pada modul laporan Saatnya melihat laporan keuangan Bagaimana sih laporan posisi keuangannya Bagaimana sih kondisi perusahaannya Coba kita analisis Nah rekan-rekan kita bisa lihat di Zahir Dengan klik modul laporan Yang ada di sebelah atas menu yang paling kanan Kita akan coba lihat laporan keuangannya Kita tahu pasti kita mengenal apa yang namanya neraca Atau laporan posisi keuangan Apa yang namanya laba rugi Apa itu arus kas Apa itu neraca saldo Apa itu ya macam-macam ya laporan keuangan Catatan atas laporan keuangan Nah kita akan lihat yang pertama Mengenai neraca standar Caranya teman-teman buka laporan Pilih laporan keuangan Dan double klik di neraca standar Nah disini periodenya kita sebenarnya bisa memfilter Kita mau lihat di bulan apa sih Di tahun berapa sih Nah ini contoh saja kita langsung klik ok Nah nanti sangat mudah sekali ternyata Kita tinggal input-input seperti kemarin Otomatis oleh Zahir sudah dibuatkan nih Laporan posisi keuangan Neraca Bagaimana kondisi harta Kemudian bagaimana modalnya Berapa total kewajibannya Apakah seimbang antara harga dengan harta Dengan apa namanya kewajiban dan modal Nah ini nampak Nah laporan posisi keuangan Neracanya ternyata sudah seimbang Sangat mudah bukan Nah bagusnya di Zahir Kita juga bisa langsung print Dari laporan keuangan ini Kita bisa pilih menu di sebelah kiri bawah Untuk kita print Kita sambungkan dengan printer yang ada di eksternal Kita tinggal print disitu Nah selain itu kita juga bisa melihat secara detail Apa saja yang ada di laporan itu Nah coba kita lihat lagi di laporan yang lain Laporan laba rugi Nah coba kita buka di laporan laba rugi standar Kita double klik disitu Akan muncul nih Nah laporan laba rugi Kita juga bisa memfilter disini Saya pengen lihat laporan laba rugi pada periode akutansi yang bulan apa sih Tahun berapa kita bisa pilih disini Kemudian klik oke rekan-rekan Nah nanti akan muncul laporan laba rugi Nah enak sekali kan Nah kalau cara manual mungkin kita harus nulis kecil-kecil Laporan keuangannya banyak Nah disini di zahir tinggal klik-klik-klik-klik Jadi Nah klik-klik-klik-klik Diprint Nah enak sekali Nah rekan-rekan Laporan laba rugi Kita bisa melihat ini Kita bisa menganalisis ini Laba rugi itu kan dihitung nih Dari pendapatan-pendapatan-pendapatan Kemudian dikurangi dengan biaya-biaya-biaya Nanti akan ketahuan Ini laba atau rugi ya Nah ternyata kita lihat Rugi kawan-kawan Ada means Nah ini kita bisa mengambil sebuah keputusan dari Laporan laba rugi ini Maka pentingnya laporan keuangan Bagi pihak manajemen Itu seperti ini Bisa untuk mengambil sebuah keputusan bisnis Dari laporan yang disajikan Nah dengan zahir kita bisa melihat Berbagai macam laporan Contohnya ini laporan aruskas Nah inilah penampakannya laporan aruskas Nah ada yang lain juga Nanti kalau sudah dibuka untuk kembali tinggal klik close Kita bisa lihat di Kita bisa lihat di masih di laporan keuangan Ada buku besar Nah ini teman-teman bisa berselancar Buka satu-satu yang dibutuhkan laporan apa Kita tahu ini zahir enterprise Maka laporan keuangannya yang disajikan juga sangat lengkap Mau lihat jurnal umumnya Nah laporan jurnal umum juga bisa Tinggal double klik Nanti akan muncul Periodenya kita bisa memfilter Mau lihat pada periode bulan apa Kita bisa Inilah daftar jurnal umumnya Nah jurnal umum saya kira Teman-teman sudah berada di luar kepala ya Apalagi anak akutansi Nah ini ada tanggal sekian Keterangannya mana yang masuk debit Mana yang di kredit Sangat lengkap Kemudian masih di laporan keuangan Ada kas dan bank Nah kita ada laporannya Bisa kita lihat secara detail disini Ada rekonsiliasi bank Kemudian ada jurnal mengenai kas masuk Kemudian mengenai kas keluar Sesuai apa yang kita input pada transaksi-transaksi kemarin Kita bisa lihat laporannya disini Di zahir sudah disediakan secara detail dan sangat mudah dicari Kemudian kita masuk ke laporan penjualan Nah ada penjualan rincian Kita double klik disitu Kita lihat nih Mengenai penjualan Ini kita lihat secara rinci Sebenarnya ada fungsi auditing disini Teman-teman Kalau di awal Teman-teman bisa buat password Nah untuk masuk zahir Bisa bikin password Dari password itu sebenarnya nanti akan nampak Dari laporan penjualan ini di input oleh siapa sih Dia masuk menggunakan password siapa Akan muncul namanya disini Karena ini belum dibuat password maka gak muncul Tapi kalau membuat password akan muncul namanya Dari laporan penjualan kita bisa lihat nih Kira-kira barang yang paling laris itu barang apa Yang paling mudah keluar itu apa Kita bisa menganalisis itu Nah di analisis Kira-kira barang ini paling laris Karena laris untuk mendapatkan keuntungan sangat mudah Nah biasanya manajemen mulai nih menaikkan harga Nah tapi dari laporan penjualan ini nampak Barangnya kok gak laris ya Gak mudah keluar sulit Maka bikinlah keputusan nih pihak manajemen Kita bikin promo Nah beli dua gratis satu Potong harga 10 ribu coret Jadi 8 ribu Nah ini metode-metode yang dilakukan oleh pihak manajemen Untuk mengatasi mengenai barang Kalau sulit laku gimana Di mana dari melihat laporan penjualan itu Mereka bisa mengambil suatu keputusan yang terbaik untuk perusahaannya Berikutnya kita lihat di laporan pembelian Kita lihat laporan pembelian rincian Nah tidak setiap karyawan itu bisa melihat laporan pembelian ini Biasanya dibatasi komputer server saja yang boleh lihat Manager keuangan saja yang boleh lihat Karena apa? Ini kan semacam harga kulaan ya Tidak semua orang Tiap orang yang ada di perusahaan itu bagian gudang Bagian tahu mengenai harga belinya Harga kulaannya Biasanya sangat dirahasiakan oleh pihak manajemen Maka ada fasilitas-fasilitas yang bisa diakses Maupun tidak diakses oleh bagian keuangan mengenai laporan Zahir di sini Kemudian rekan-rekan Ada banyak sekali Teman-teman bisa selancar nih Nah ini saya bukakan Mengenai barang yang paling laris Nah lihat di sini saja Perusahaan bisa bikin keputusan yang paling bagus Keputusan yang terbaik Dari laporan seorang akuntan bisa menganalisis Yang terbaik keputusan yang paling bagus Untuk dilakukan pada periode-periode selanjutnya Nah itu laporan barang Sekarang ada laporan lainnya Mengenai daftar karyawan Ada siapa saja Kita bisa lihat Daftar pelanggan Punya pelanggan misalkan ada banyak Ratusan ribuan Nampak di sini Tinggal bikin Buka laporannya Kemudian di print Ada data lengkap Punya pelanggan banyak Semuanya dimasukkan ke Zahir Mau mencetak Tinggal buka laporan Di print Nah inilah sangat mudahnya Zahir Sehingga bukan orang yang basicnya akuntansi pun Dia akan Paham begitu Dengan melihat Nih Ada menu dashboard Untuk menganalisis Ini tampilannya lebih sederhana Kalau tadi kan angka-angka Disajikan dalam data-data Nah ini disajikan dalam Pie Grafik batang Grafik pie Maka orang yang bukan akuntansi pun Dia akan paham Nah akan lebih mudah Untuk memahami Lihat laporan laba ruginya di dashboard Kita bisa menganalisis Oh nampak nih Oh nampak nih Ternyata pendapatannya sekian Pengeluarannya Ternyata lebih banyak Maka muncul Nah kerugian Nah kemudian Untuk bentuk grafiknya Ini bisa diubah Rekan-rekan Kita lihat mengenai Analisa di dashboard Terkait neraca Itu tampilannya juga lebih sederhana Lebih mudah dipahami Ketika disajikan dalam bentuk Grafik Dalam bentuk Pie Batang Nah ini ada mengenai Laporan Posisi keuangan Di bulan November Tahun 2019 Antara sisi aktifa Dan pasifa Ternyata sudah seimbang Grafiknya Kita bisa sesuaikan Dengan kebutuhan Pihak-pihak Yang membutuhkan informasi Mengenai Laporan keuangan perusahaan Kita bisa buka juga Di saldo bank Saldo bank di bulan November Berapa? Itu akan lebih mudah dibaca Ketika disajikan dengan Tampilan Yang ada di dashboardnya Zahir Accounting Kita juga bisa Menganalisa rasio Periode bulan berapa Ada current ratio Kemudian ada cash ratio Ada ROE Macem-macem Teman-teman bisa melihat Analisis rasionya di Dashboardnya Zahir Accounting Nah Selain itu juga bisa Lihat Break eventnya Nah pada periode November 2019 Seperti apa Teman-teman bisa Lihat disitu Nah ada juga Fasilitas melihat Kalender Jadi kalender Mengenai Keuangan perusahaan Aktivitas Keuangannya Selama bulan Contoh saja Bulan November 2019 Saat itu Ternyata tanggal 6 Ada transaksi apa Hutang Kemudian ada Piutang Di tanggal 20 Teman-teman tinggal klik saja Akan nampak Di sebelah kanannya Secara detail Oh ini Terjadi transaksi PT Pazia Di tanggal 19 Ada hutang Sekian Nah teman-teman Ini fungsi dari Kalender Ada juga Remender Jadi untuk Mengingatkan ya Ada dashboard Kemudian teman-teman Juga bisa Memfilter Kira-kira Pengen lihat Pada periode Bulan apa Remindernya Mengenai Perusahaan Perlu Misalkan perlu Diingatkan Hutang jantung Tempo Nah Kira-kira Berapa hari lagi Giro masuk Piutang Yang telah Jatuh Tempo Nah Ini Ada Fasilitas Yang disediakan Oleh Zahir Maka Sangat Mudah kan Sangat Menyenangkan Melihat Software Akutansi Yang Mudah Dipahami Saya kira Cukup ya Teman-teman Untuk Praktikum Zahir Accounting Kali ini Bisa Teman-teman Tutup Diklik Keluar Terima kasih Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa